Intro Total penjualan yang kami catatkan sampai semester 1 2013 adalah sejumlah 2,4 triliun. Ini naik 5% kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu. Laba kotornya marginnya meningkat dari 47,6% menjadi 48,3%. Dan laba yang laba bersih untuk pemilik identitas meningkat dari 437 dari 2012 menjadi 447 miliar sampai Juni 2013. Contribut terbesar tentunya dari Green Bay karena proyek itu yang terbesar sekarang. Juga di Green Lake dengan kedua dan ketiga itu dari Green Permata. Dari segi penjualan kalau Green Bay itu kira-kira hampir 40% dari Green Bay. Kalau yang dua-dua itu kira-kira 15%. Jumlahnya bertiga proyek itu kira-kira 60-an lah, 60-an persen. Kami masih mengharapkan semester kedua ini masih baik dan kita mengharapkan untuk tahun 2013 akan ada peningkatan pejualannya sampai 10% bandingkan tahun yang lalu. Karena ada beberapa proyek yang kami akan mulai recognize pendapatannya di semester kedua. Nilai investasi kami sampai capex misalnya untuk tahun ini kan sejumlah 4,5 triliun. Dimana kami sudah mengeluarkan hampir dengan 3 triliun. Yang baru-baru itu masih sedang dikumpulin untuk bikin budget untuk tahun depan. So tentunya total capex tahun depan akan meningkat karena ada tambahan proyek juga. Sampai Juli ya. Kalau di luar negeri sebentar ini konsentrasi kami tetap di dalam negeri karena masih banyak yang kesempatan di sini yang baik. Dan kami melihat misalnya kita baru acquire property di Medan dan kita juga ada beberapa launching di Balikpapan yang dimana penerimaan dari pasar baik sekali. So kita sementara ini akan konsentrasi ke dalam negeri. Kalau di Balikpapan itu kami sedang reklamasi 5 hektare dan atas 5 hektare itu kami akan bangun superblok terdiri dari apartemen, hotel, shopping mall, kiosk. Penjualannya bisa mencapai totalnya sampai 2,5 triliun. Kita akan mulai konstruksi itu, reklamasi sudah mulai sekarang dan itu mungkin tahun depan akan selesai dan akan mulai konstruksi gedung-gedungnya. Kami baru selesai kita ada yang bikin obligasi yang berkelanjutan sejumlah 2,5 yang approval yang kami dapat dari OJK dan kami sudah mengeluarkan 1,2 triliun bulannya lalu. Nah kita lihat pengembangan tahun depan tentunya yang sisanya kita ingin juga untuk mengisi lagi tahun depan tapi kapan kita akan tentukan awal-awal tahun depan. Saya kira inflasi di Indonesia tahun depan mungkin tahun ini kira-kira would be about 7 persen gitu kan. Dan kalau tahun depan mungkin nggak terlalu jauh dari sana juga mudah-mudahan dibawa itu. Terima kasih.